Kesaksian Ayah David Ozora sangat krusial dalam kasus pengenyayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Terlebih dalam persidangan, Jonathan Latumahina menjelaskan kondisi David yang hingga kini belum normal. Untuk membahasnya, kita bergabung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat sore. Selamat sore, Kevin. Sehat selalu, semangat selalu. Ya, selamat sehat Kang Asep. Kang Asep, keterangan saksi Jonathan Latumahina hari ini mengatakan bahwa ada upaya tak terlihat atau invisible hand ya untuk kemudian membuat terdakwa lolos dari jeratan hukum. Menurut Anda, Kang Asep, apakah pernyataan Jonathan ini bisa membantu pembuktian dakwaan terhadap Mario? Ya, pembuktian itu kan minimal dengan dua alat bukti. Jadi sekarang baru salah satu saksi ya. Saksi sekarang itu orang tuanya dari David itu, Pak Jonathan, menjelaskan setidaknya satu hal. Ada sesuatu ya, ada tanda petik lah mafia atau yang tidak tersentuh tangan tadi ya. Ini dibuktikan dengan dijelaskan bagaimana sikap perilaku dari M ini ya. Entah M atau keluarga, siapapun kita nggak tahu. Yang jelaskan kejanggalan itu terbukti ketika barang bukti, yaitu mobil itu sendiri ya, berubah nomor. Kedua juga tentang pencairan asuransi. Yang lebih penting juga ada ancaman-ancaman tadi. Ancaman tidak hanya dari M juga. Ternyata pernyataan itu dikatakan bahwa ada tersendiri yang mengatakan bahwa 2 tahun 8 bulan, nanti gue yang beresin itu. Kemudian juga ada janji juga ke S yang dilakukan oleh M. Ini penjelasan pengacaranya dari S. Jadi ini sesuatu yang memang harus inikan. Tapi yang ketiga soal ancaman, ancaman ini memang tersendiri lah. Tapi yang di dalam persediaan ini yang dibuktikan adanya pengandaian berat terhadap D ini ya, yang dilakukan oleh M, S, maupun AG. Kalau AG, sudah diputus oleh PN maupun PT. Itu sudah menjadi fakta hukum. Bukan fakta persediaan kali, tapi fakta hukum yang memang suka nggak suka kalau sebentar lagi putusan kasasi, dikuatkan, artinya mengikat. Ini kan si M ini maupun si S ini pernah jadi saksi di perkaranya AG kan. Artinya tidak jauh berbeda. Nah ini hanya ditukar seperti kasus belajar, kata kasus sebelumnya. Ini hanya ditukar tepat duduk. Cuman sekarang ini pelaku utamanya ada di M. Dan M ngakui sebagai pelaku utama. Aku minta maaf, nyatakan saya sebagai pelaku utama. Cuman S yang berubah. Cuman mau berubah, mau tetap. Fakta hukumnya sudah terikat di putusannya AG. Yang sudah dihukum 3,5 tahun tadi. Jadi ketika ada sekarang penjelasan lagi yang menguatkan bahwa ini ada ancaman, ada tangan-tangan tertentu. Itu akan menguatkan sebagai pemberatan terhadap pelakunya M itu sendiri. Yang pasti kan pelaku utamanya ini hukumannya harus lebih berat daripada yang turus serta. Yang turus serta malah pagi anak-anak yang setengahnya hukuman itu kan. Ya, Kang S, tapi ancaman yang disampaikan Mario Dandi lewat handphonenya AG ini sudah bisa masuk rana pidana sendiri belum? Ya, itu tersendiri. Makanya saya bilang yang diserang dakwaan sekarang itu adalah pengandaian berat dilakukan oleh M dan yang lainnya terhadap D. Tapi kalau sekarang saksi, Pak Jonathan mengatakan ada ancaman, silahkanlah penyidik untuk benda kerajuti. Apalagi menyebut senjata tajam, menyebut institusi tertentu tadi kan. Itu memang tindak pidana tersendiri karena tidak didakwakan. Kang S, bagaimana dengan keistimewaan perlakuan yang diberikan kepada Mario sejak tingkat polsek hingga ke dalam penjara? Bagaimana kemudian membuktikan hal ini, Kang Asad? Ya, kalau misalkan perlakuan istimewaan itu pertama, dari jangka waktu penyelesaian perkara yang asalnya di polsek. Kemudian di polsek juga terjadi keanehan ketika si Pak Jonathan mau menginikan asuransi, ditolak. Kepala penjara sumasakit, penjelasan dari institusi tersebut, satu itu. Kedua yang lebih terang-benerang bisa kita lihat adalah ketika diborgol dengan itu ya, bisa lepas sama asuk sendiri, itu juga aneh kan. Sehingga Kapolda menyatakan permintaan maaf, jadi ada sesuatu. Kemudian juga perkaranya asal tingkat polsek ditarik ke Polda kan, sehingga Kapoldanya melihat itu sendiri kan. Dan sekarang perkara juga, ya termasuk karena petik sebenarnya sih tidak terlalu cepat. Cepat itu justru aneh penyertaannya, yaitu si AG. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah ketika dulu barang bukti itu. Kan kepemilikan mobil ini menarik gitu kan, dari kepemilikannya, pembeliannya. Nah, justru ketika didalilkan, ya bisa dipakai, digunakan oleh penjelasan saksi hari ini kan. Bagaimana AG bisa menggunakan, di bawah umur bisa menggunakan mobil itu. Terlepas karena faktanya banyak anak-anak kecil menggunakan mobil. Tapi perubahan nomor itu juga yang menarik. Ya kemudian juga dengan dalih bahwa mobil itu untuk penjemputan. Bagaimana penjelasan penjemputan itu barang bukti kok, barang bukti kok digunakan untuk proses penyidikan itu tidak boleh. Jadi ini yang menarik-menarik tertentu, yang memang saya pikir ini perhatian ya, khusus pada oknum-oknum yang masih mau bermain.